Saudara ahli, saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya Kepala Daerah itu dalam konteks Bekata Serentak diperpanjang. Bukan dengan cara menunjuk PG-PJ seperti sekarang. Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PG-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa praksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PG-PJ ini dalam undang-undang. Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saya katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PG-PJ hanya dengan Permendagri? Karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka. Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon dua seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, Saudara Ahli mengatakan mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PG-PJ itu tapi perpanjangan jabatan. Bisakah Saudara Ahli membayangkan? Andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti Saudara Anies Baswedan dan Saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon Presiden dalam perpulai sekarang. Dan bisakah Saudara Ahli membayangkan Saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab.